Sementara itu juga pemirsa, Satuan Reserse Kriminal Polres Kota Waringin Barat menggerebek tempat judi sambung ayam di Desa Sungai Hijau, Kecamatan Pangkalan Banteng di mana dalam perkara kali ini empat tersangka berhasil diamankan. Satuan Reserse Kriminal Polres Kota Waringin Barat menggerebek tempat judi sambung ayam di Desa Sungai Hijau, Kecamatan Pangkalan Banteng dalam perkara ini empat tersangka berhasil diamankan. Dalam pers rilis yang digelar di halaman Mapol Res Kota Waringin Barat empat orang tersangka ini tertangkap basah seusai melakukan perjudian sabung ayam. Kapol Res Kota Waringin Barat AKBP Bayu Wicaksono mengatakan bahwa empat orang tersangka yang sudah diamankan ini memiliki peran yang berbeda di antaranya satu orang penyedia tempat sabung dan juga turut serta ikut bermain judi dan tiga orang lainnya ikut taruhan. Sedangkan penangkapan para tersangka ini dilakukan pada Jumat 30 September 2022 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ada pun para tersangka inisial BP alias IRUL selaku penyedia tempat judi sabung ayam kemudian sebagai pemain atau pemasangan taruhan inisial MZ, MHS, dan N. ini telah melakukan penangkapan terhadap empat tersangka atau empat pelaku yang pertama adalah Bumi Burnomo alias IRUL bin Selamat ini punya peran yaitu penyedia tempat judinya kami melakukan penangkapan terhadap empat orang ini setelah kegiatan itu selesai jadi definisinya adalah tetangkat tangan tetap terangkat tangan sesaat setelah tindak pidana itu dilakukan selain itu barang bukti yang telah diamankan oleh Satreskrim Polreskobar yakni dua ekor ayam sabung, satu arena, geber judi sabung ayam, dan uang tunai sebesar 150 ribu rupiah pasal yang disangkakan kepada para pelaku yaitu pasal 303 ayat 1 ke 1 KUH pidana ini dikenakan kepada penyedia tempat judi sabung ayam yaitu IRUL kemudian pasal 303 ayat 1 ke 2 KUH pidana ini dikenakan kepada tiga orang tersangka selaku pemain judi dan juga IRUL karena terlibat bermain judi sabung ayam dengan ancaman 10 tahun penjara Muhammad Iksan, SBTP